Hai 1234 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian kabel kipro untuk Yamaha Mio Sporty Mio Soul Jupiter Z Jupiter Vgr Vgr lama Vega ZR sama aja bosku pokoknya yang sejenis Yamaha BB yang seperti ini ini untuk sejenis Yamaha yaitu ini saya menggunakan kipro 5TL sama aja bosku sama aja mau motor apa aja pokoknya intinya Yamaha sama aja yang saya sebutkan tadi Oke kita akan mengenal warna-warna kabel dan apa sih fungsinya dari warna-warna kabel nih fungsinya masing-masing Oke bosku saya gambarkan dulu seperti ini contohnya Oke Hah ini satu tan putih merah kuning sesuai nomornya bosku nah berarti kita hitung dari sini sama kayak nih saat ini 1234 Oke yang pertama yaitu kita mengenal kabel warna hitam Oke warna hitam warna hitam ini adalah masa tau ground Hai masa ini larinya ke rangka-rangka motor rangka besinya bosku Hai dia pertamanya kali yaitu dari Sepul dari Sepul dari Sepul dari Sepul lari ke kipro Hai terus setelah lari ke kipro Hai terus setelah lari ke kipro dia lari ke rangka ini ditempelkan aja ke rangka bosku di ujungnya ini Oke yang pertama itu masa warna hitam terus Hai yang kedua yaitu warna putih Hai warna putih itu adalah pengisian pengisian ya sama seperti masa tadi nih dari Sepul lari ke kipro setelah lari ke kipro udah nggak kemana-mana dia pengisian untuk arus-arus yang ini bosku harus yang tiga ini intinya untuk ini juga dia tiga ini ini dari Sepul lari ke kipro dah titik nggak kemana-mana terus terus yang ketiga yaitu warna merah kalau sejenis Yamaha itu kabelnya ada dua dia warna merah nih gabung dia jadi satu terus gue gabung jadi satu warna merah ini sama aja mau yang ini mau ini sama aja ya yang satu ini larinya ke positif aki positif aki kita tempelkan ini satu ke positif aki terus jangan lupa kita kasih screen ya bosku takutnya nanti kalau ada konsulating nanti screennya dulu yang putus kalau enggak nanti ya menyebar kemana-mana dia agak ribet mencarinya nanti terus yang satunya lagi larinya ke kontak-kontak motor kunci-kunci satunya kontak yaitu untuk arus memutuskan memutuskan arus musko paham terus yang satunya lagi warna kuning yaitu penerangan penerangan maksud dari penerangan yaitu lampu pertamanya ini sama bosku sama kayak ini yang putih sama kayak merah eh yang hitam putih hitam ini sama aja yaitu dari Sepul ini pun dari Sepul juga dari Sepul lari ke kipro setelah lari ke sini baru lari ke penerangan ini dia bosku penerangan ciri-ciri kiprok rusak yaitu ya dari sini juga bosku tiba-tiba kadang ada motor yang lampunya langsung terang terang lalu kalau dipegang tuh panas panasnya luar biasa terus digas benam wuuh langsung putus lampunya yaitu ini penyebabnya bosku ini penyebabnya berarti ini udah rusak buang ganti baru Wow jelas ya bosku ini penerangan tahu ulangi lagi hitam masa atau ground larinya ke rangka motor yang ini putih pengisian dari 10 pengisian dah mana-mana Hai terus yang ini 112 pol satu kunci kontak ini sama aja itu mau dibalik-balik pun tetap sama aja dia terus yang keempat warna kuning penerangan Oke bosku nanti saya akan merangkai jalur motor untuk Mio atau Jupiter kita nanti saya akan merangkai Oke pertamanya pokoknya dari CDI terus kiprok terus aki dan kuil pokoknya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment and subscribe ya bosku agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai